Pemirsa Polda Metro Jaya menduga pelaku perampokan di SPBU Cengkarang, Jakarta Barat adalah residivis yang sudah diincar oleh pihak kepolisian. Polisi telah mengantongi identitas pelaku. Kabupaten Humas Polda Metro Jaya, Komis Raden Prabowo Argo Yono mengatakan, ada beberapa bukti yang mengarah jika pelaku yang dimaksud adalah incaran kepolisian sejak lama. Yaitu meliputi motif kejahatan yang digunakan, senjata api rakyat dan wajah pelaku yang sesuai dengan data milik kepolisian. Apalagi saat kejadian pelaku tidak menggunakan penutup kepala. Pelaku tercatat telah 10 kali melakukan aksi perampokan serupa, namun Arga masih menyebut identitas pelaku. Kita sudah, kasus ya, kasus ya ada 10 lebih lah kita pelajari di situ, kemudian kita akan memilah-milah ini kelompok mana yang melakukan di situ. Kelompok siapa yang sesuai dengan modus keperaninya di situ. Jadi kita...